Selamat hari lebaran, Minal Aydin Walfaizin buat teman-teman yang sedang merayakan hari Idul Fitri di tahun 2023 ini Kali ini Ian akan mengajak teman-teman untuk mereview rumah yang ada di kawasan Cipondo, tepatnya area poris Area menuju ke rumahnya ini, row jalannya bisa dua mobil Sebelum Ian melanjutkan reviewnya Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Ianian Strio Tentunya Ianian sangat berharap channel ini dapat membantu teman-teman semua untuk menemukan properti impian dari teman-teman semua Jangan lupa untuk like dan subscribe, setelah tekan loncengnya agar teman-teman selalu terupdate dengan info-info properti yang Ian berikan Rumah yang Ian pasarkan ini terletak di area poris dan area ini merupakan area yang strategis dan sangat padat penduduknya untuk akses ke tol maupun ke dan moget sangat dekat Dengan bangunan yang terdiri atas tiga lantai luas tanah 176 meter persegi, 11 x 16 dan luas bangunan 528 meter persegi ditambah lagi dengan ceiling yang tinggi menjadikan bangunan ini cocok sekali untuk digunakan sebagai tempat workshop atau home industry Ini juga disupport oleh lingkungan sekitarnya karena di area sekitarnya ini ada beberapa tempat yang dijadikan gudang penyimpanan barang maupun tempat untuk produksi bagi industri kecil Dan area depan kita bisa jadikan area untuk parkir motor atau mobil dan di dalam ini ada area ruang tamu di sisi sebelah kiri ini ada satu kamar mandi dan juga ada kamar di bawah Nah kamar di bawah ini ada kamar mandi di dalam kamarnya juga cukup luas juga ada jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi lanjut kita akan ke area dapur di area dapur ini ada area belakang yang merupakan area terbuka di samping pintu dapur ini ada akses pintu akses menuju ke area garasi dan disini ada kolam ikan dan merupakan area terbuka yang bagus banget untuk pencahayaan dan sirkulasi udara terus kita akan ke area garasi yang bisa muat beberapa mobil gede sekali ya area garasinya dan ini temboknya bisa di jebel untuk dijadikan area kerja ataupun mau dijadikan area garasi aja sekarang kita akan lanjut ke lantai dua dan lantai atas sudah dicor kita bisa merasakan bangunan ini sangat kokoh naik ke lantai dua di lantai dua silingnya juga lumayan tinggi jadi rumah ini kesannya sangat lega dengan sirkulasi udara yang sangat bagus tangga-tangga ini juga sudah menggunakan tangga pegangannya sudah dari stainless di lantai dua ini ada balkon di sampingnya ini balkonnya cukup luas sampai ke depan nah ini area tentu sangat cocok untuk kita bersantai atau bercocok tanam melakukan hobi-hobi kita kalau disini pemiliknya untuk memelihara burung jadi ada kandang burungnya dan juga ada tanaman-tanaman ini tentunya area ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dari pemilik rumah di lantai dua ini ada dua kamar tidur di sisi sebelah kiri ada satu kamar mandi ada kamar tidur ukurannya juga cukup besar dan semua area ada jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi udara lalu kita akan ke kamar anak di kamar ini menyambung ke lantai tiga yang merupakan rooftop dari rumah ini aksesnya melalui kamar lanjut ya kita ke lantai tiga disini lantai tiga digunakan oleh pemilik untuk memelihara burung-burung gimana teman-teman rumah ini kondisinya sangat oke lingkungan juga sangat oke untuk usaha juga sangat bagus buat teman-teman yang tertarik untuk survei ke unit ini teman-teman bisa menghubungi Yan Yan untuk janji survei sampai jumpa di video berikutnya bye-bye